Semua kan ingin berebut suara Jawa Timur nih, itu sudah tidak terelakkan lagi bahwa ingin menang di Jawa Timur. Makanya ketika dari koalisi perubahan, Nasdem lah saya sebut, ada nama Mbak Kauviva, nama Mbak Yeni, itu kan untuk kemenangan Jawa Timur mengambil suara NU, kira-kira gitu ya. Lalu yang menarik juga survei kompas malah, 62, berapa persen gitu ya, pemilih itu sudah menentukan pilihan. Lebih dari 22 persen, 24 persen itu ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Andisnya 13 persen. Ini suara pemilih NU. Jadi memang besar. Gak heran makanya nama-nama tokoh perempuan yang berkait berdarah NU itu menjadi salah satu pertimbangan. Representasi suara NU di PKB justru lebih kecil dibandingkan suara NU di Gerindra. Karena dulu waktu Caimin menelantarkan Gusdur, kita kan PKB Gusdur, Caimin ya PKB Caimin. PKB Gusdur mengalihkan suara untuk Gerindra, maka suara Gerindra naik. Jawa Timurnya 2009, suara PKB Caimin turun 70 persen. NU mengatakan bahwa PKB tidak representasi NU, itu apa sih ceritanya? Pada saat ini Gus Yahya Stakuf sudah membuat, mengembalikan lagi NU pada tracknya. Tracknya yaitu bahwa NU kembali ke khitah 1926, yaitu tidak berpolitik praktis. Jadi semua kader politik NU yang ada di semua partai ini menjadi representasi dari NU, tidak hanya di PKB saja. Oke, itu yang ingin dikelirkan ya? Jadi jangan ada partai yang mengklaim sebagai partai NU? Tidak, karena banyak kader-kader NU itu tersebar di mana-mana. Jadi kalau kemudian PKB juga dianggap partainya Gusdur, itu Mbak Iye ini sekeluarga akan menolak mentah-mentah? Nah, PKB yang dulu didirikan oleh Gusdur, kalau PKB sekarang bukan PKB Gusdur, ini PKB Caimin. Jadi beda, corak politiknya sudah berbeda, karakter politiknya sudah beda, apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Jadi tidak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan sama Gusdur, masih tetap kalau haul Gusdur memperingati, gambar Gusdur juga dipasang di mana-mana, walaupun ada perintah dari Gusdur secara tertulis di tanda tangan di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gusdur oleh PKB Muhaymin. Ada, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya.